Yang kedua adalah berpuasa di 9 hari berturut-turut itu. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Kalau anda tidak sempat, anda berpuasa berapa hari anda mampu. Kalau anda tidak sempat minimal jangan kehilangan tanggal 9 Zulhijjah yang dikenal dengan hari Arafah. Bagi yang sedang tidak haji, dianjurkan puasa di hari Arafah ini. Kenapa ada anjuran untuk berpuasa 9 hari tersebut? Ini disebutkan oleh Sheikh Jibril Al-Habidahullah. Bahwa beliau mengatakan, beranjak daripada hadis Bukhari tadi. Bahawasanya semua amal yang paling Allah cintai dikerjakan di sebuah awal Zulhijjah. Maka beliau mengatakan puasa termasuk amal yang paling afdal. Beranjak daripada hadis Qudsi, berlibatkan oleh Bukhari Muslim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW bersabda melibatkan tentang dari Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang puasa fa'innahu li wa'ana ajzibihi. Sesungguhnya dia milikku dan aku akan membalasnya langsung kata Allah. Ya da'u syahwata wa ta'amu wa syarabu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya, makanannya dan minumannya ternak aku. Diribatkan pula dari hadis Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda. Ma'min abdin ya sumu yauman fisamilai illa ba'adallahu bithalika wajahu anin arisa bi'ina khalifah. Tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah. Karena Allah dia puasa, menurutkan Allah pasti akan menjauhkan dirinya dengan puasa itu dari api neraka sejauh 70 tahun. Diribatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan ini disebut juga dengan puasa tertawu, puasa tambahan. Seperti riwayat Bukhari yang lain, dimana Nabi s.a.w. pernah pulang ke rumahnya lalu berkata kepada umum min Aisyah radiyallahu anhu. Apakah kalian punya makanan? Kata Aisyah tidak ada ya Rasulullah. Kata Nabi s.a.w. kalau begitu, aku berpuasa. Ini bukan Senin dan Kamis, karena puasa Senin dan Kamis lalu Nabi s.a.w. tidak perlu tanya makanan, sudah langsung puasa. Tapi di hari lain ini dikenal dengan puasa tertawu. Nah ini dimaksud dengan puasa yang anda kerjakan di waktu ini gitu. Di sembilan hari ini. Anda mau sembilan hari bagus. Anda tidak mampu, lapan hari, tujuh hari, lima hari. Terserah, bebas. Kalau tidak bisa, minimal dengan kehilangan tanggal sembilannya. Nah kalau ini bukanlah kita tertawunya, tapi ini memang puasa yang sangat ditekankan ya. Sunnah mu'akkan dalam masalah ini, yaitu puasa hari Arafah bagi yang sedang tidak haji. Kalau haji tidak ada puasa ini tentunya. Sekali lagi orang yang haji tidak ada puasa ini. Kerana Nabi s.a.w. pada saat haji tidak menganjurkan, tidak berpuasa dan tidak menganjurkan sahabat yang sedang berpuasa, yang sedang haji untuk berpuasa. Kerana mereka sudah hadir di Arafahnya. Tapi yang sedang tidak haji, dianjurkan puasa. Beranjak daripada hadith riwayat muslim, dari hadith Abu Qatada r.a. Bahwasanya Nabi s.a.w. bersabda Berpuasa hari Arafah melebur dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Artinya Anda dapat pengampunan 365 hari yang lalu dan 365 hari ke depan hanya dengan puasa sehari saja. Oleh karena itu tanggal 9 Rul Hijah, lingkarin baik-baik anda puasa pada hari itu.